di video kali ini saya tidak akan membahas dan menunjukkan teknis dalam menggambar digital dan kalau ingin melihat teknisnya teman-teman bisa tonton video di kanan atas disini saya hanya ingin menjelaskan bahwa belajar itu tidak harus mempunyai sarana dan prasarana yang bagus dan mahal dulu tetapi bagaimana kita belajar dengan alat yang mungkin seadanya yang kita mampu saat ini akan tetapi karya yang dihasilkan seperti memakai peralatan yang bagus dan mahal karena seorang profesional di bidang apapun hampir rata-rata memulainya dari bawah dan bahkan dengan prasarana dan alat seadanya dan saya sendiri pun mengalami hal yang sama barulah ketika ilmu dan pengatauannya bertambah secara otomatis itu akan mengikuti karena biar gimana pun untuk menuju profesional kita pasti memerlukan alat dan media lebih bagus jadi disini buat kalian yang baru dan sedang belajar dan mungkin dengan sarana seadanya kalian masih bisa belajar dengan cara masing-masing nah bagi yang belum punya laptop atau komputer masih bisa belajar dengan cara manual atau menggambar dengan media kertas dan pensil yang sangat murah tentunya karena menurut saya sebelum ke gambar digital sebaiknya kita sudah paham dengan teknik manual karena itu akan memudahkan kita ketika saat beralih ke gambar digital dan sebagainya nah itu sebabnya di video-video saya tetap mengadopsi cara manual walaupun medianya digital supaya bagi teman-teman yang masih mengembar manual bisa tetap mengamplikaskannya karena kemampuan dan keahlian kitalah yang kita latih yang membuat ilmu kita bertambah bukan semata-mata dengan alat yang mumpuni dan mahal bagi saya alat itu sifatnya pendukung jadi mulailah belajar dulu baru perlahan-lahan kita dukung dengan alat seiring dengan bertambahnya kemampuan dan kebutuhan kita dalam mendukung karya-karya kita selamat menikmati 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 selamat menikmati